Terima kasih Halo dokter Ida Justru inilah yang kita harus membahas fakta atau mitosnya Karena banyak sekali beredar kan banyak juga kan orang yang punya masalah lambung kan Anda juga mungkin salah satunya kan Nah langsung aja kita bahas nih sekarang kalau gitu Oke jadi dokter Ida yang pertama ini banyak yang bertanya-tanya nih Jadi kalau misalnya orang telat makan apa aja deh yang dimakan ya kan Terutama roti dan susu ya kan Ini fakta atau mitos hindari konsumsi roti dan susu Terutama untuk orang dengan gangguan mah fakta atau mitos Ya ini adalah fakta Fakta Malah harus dihindari ya gak boleh langsung dimakan gitu ya Bukan jadi gini kalau kita bicara mengenai sakit mah Sering sekali kan keluhannya kadang perutnya kebuk Terus nyeri di abdomen ya Rasanya begah dan sebagainya Kalau misalnya rotinya adalah roti tanpa ragi Ingat ya masalahnya ada di raginya Maka itu boleh dikonsumsi Yang ada di Indonesia roti-roti kita itu umumnya roti yang beragi Dikasih ragi Kalau kita bikin roti kan biar dia mekar lebih lembut Maka dikasih ragi Ragi begitu dimakan di dalam perut kita Dia bisa mengalami proses fermentasi Hasil dari fermentasi salah satunya adalah alkohol Dan alkohol itulah yang sering sekali menimbulkan gangguan pada lambung kita Nah pertanyaan kedua bagaimana dengan susu Susu boleh gak? Susu sebetulnya gak masalah Tapi kita harus ingat Banyak sekali orang-orang yang sakit mah itu sebetulnya dia kesaru Sebenarnya dia bukan sakit mah Mungkin dia mengalami intoleransi laktosa Nah intoleransi laktosa kasusnya cukup banyak di Indonesia Hampir kira-kira 90% 90%? Kasusnya cukup banyak ya Jadi kalau misalnya ada orang yang ngeluh perutnya gak enak Kemudian setiap orang ya Kalau dia bilang perut gak enak Pasti mereka berkesimpulan sakit mah Atau asam lambung Selalu begitu ya Yang paling mudah Nah coba pikirkan Apakah dia mengkonsumsi susu secara berlebihan gak? Nah sebaiknya itu dihindari dulu Kalau seandainya dia menderita intoleransi laktosa Artinya gak kuat tuh minum susu gitu ya Karena adanya gula susu yang dikenal sebagai laktosa Maka dia harus memilih susu yang free laktos Atau yang low laktos Dan itu banyak di pasaran Jadi boleh coba dulu berarti ya? Iya coba dulu ya Dan itu mulai dikurangin, dihindarin dulu Hilang gak kejalannya? Kalau hilang jangan-jangan itu Jadi bukannya keluhan lambung yang dalam pikiran kita Oh lambungnya itu ada luka, ada ulkus, ada erosi Bukan Jadi jangan-jangan penyebabnya karena intoleransi laktosa Nah ini kalau ada orang tua zaman dulu nih yang bilang bahwa Ini jangan-jangan karena kamu minum susunya gak hangat Soalnya susu hangat mestinya Nah itu ada hubungannya gak tuh dengan gangguan lambung? Gak ada urusannya Jadi gak ada urusannya dengan Oh susunya harus diangetin dulu, dipanaskan Gangguan lambung sering sekali terjadi pada mereka Karena laktosanya Bukan karena suhunya dingin atau hangat Tapi memang mereka yang sering memberikan rasa discomfort untuk perut Rasa gak nyaman perutnya Sebaiknya memang konsumsi yang lebih hangat Supaya apa? Begitu anda konsumsi makanan yang dingin sekali Itu secara gak langsung kan begitu masuk ke mulut Langsung diteleng Menyebabkan kontraksi Dan perasaan itu yang membuat rasa gak enak Jadi lebih baik, lebih hangat, lebih enak Meskipun nanti begitu udah masuk ke lambung Dengan suhu tubuh dia akan menjadi hangat juga Sama juga suhunya Oke baik, ini ada yang kedua nih dokter Nisa Karena memang bagi orang-orang yang suka dengan tanaman tradisional Ya tanaman yang punya khasiat obatnya Ini air kunyit dikatakan dapat mengobati atau mengurangi gejala akibat penyakit lambung tersebut Fakta atau mitos? Ya, ini adalah fakta Nah pertanyaannya gini Apakah ini bisa diterapkan pada manusia? Jadi artinya pada kita-kita ini Setiap kali sakit mah, maka kita minumlah kunyit-kunyit itu Penelitian ini terbukti pada penelitian sel Yang dilakukan di laboratorium Jadi penelitian, harusnya penelitian kedokteran kan dilakukan Orang sakit mah, dikumpulkan sekian orang dengan kondisi yang sama Kemudian masing-masing diberikan kunyit selama sekian dosis, selama sekian hari Nah penelitian yang itu belum dilakukan Tapi kalau diambil sel dari sel epitel lambungnya Kemudian diberikan kondisi dengan asam lambung dan segala macam Seperti kondisi sesungguhnya Maka kunyit ini memberikan manfaat Oke, nah ngomong-ngomong nih dok Ini ada makanan-makanan yang Uh, kelihatannya enak-enak banget ya Kak Vito ya Tapi, apakah ini baik atau tidak untuk kesehatan lambung? Kita akan bahas sesaat lagi Tetap di Hidup Sehat Nah jadi kadang-kadang orang jadi bingung, makan apa dong? Ini nggak boleh, itu nggak boleh Nah kalian sekarang bahas makanan yang ada di meja aja Kita syukur dan kita bahas dulu Baik dokter Ida, ini di depan kita ada berbagai makanan yang mungkin sangat sering kita konsumsi ya Nasi lah misalnya Dari nasi dulu dok, ini gimana nih nasi dok? Ini nasi tim dengan ada potongan dagingnya kecil-kecil, ada kecap sedikit ya Jadi lapar ya Dibahas itunya Ini secara umum apakah, ini kan biasanya kalau orang lagi sakit Biasanya udah deh makan nasi tim aja gitu ya Iya betul Nah memang harus nasi tim ya? Nggak harus sih sebetulnya Cuman aneh kan, kalau zaman dulu kita masuk rumah sakit Begitu ada pasien ada gigi, nggak ada gigi Pasiennya sehat, sehat tanda kutip ya Pasiennya tidak tiduran dan sebagainya Yang keluar selalu menunya adalah bubur atau nasi lembek Selalu gitu ya Sampai ada pasien yang nggak mau makan Saya kan nggak sakit dok Saya mau operasi usus buntu misalnya Cuman seperti itu atau amandel Nah ada hal seperti itu Pada kondisi sakit mah ya Sebetulnya memang kita diminta untuk mengunyah makanan lebih halus Sehingga makanan nanti masuk ke saluran cerna kita, ke lambung Sudah menjadi lebih halus Sehingga pekerjaan si lambung menjadi lebih ringan Oke Nah biasanya dikonotasikan sebagai makanan yang lembek Entah bubur, entah nasi lembek dan sebagainya Sebetulnya selama pasiennya mampu mengunyah secara halus Kan kita kalau ngunyah harus berapa kali? Sekali makan Antara 30 kalian kan, dokter gigi kan? Nah oleh karena itu selama kita ngunyahnya benar dan halus Sebetulnya nggak masalah, tidak perlu harus ini juga Tapi kalau misalnya biasa udah makannya nggak enak Jadi males ngunya-ngunya langsung telan Ya kita boleh menggunakan yang lebih lembek Entah bubur atau nasi lembek boleh Nah jadi memang kadang-kadang karena nasi tim ini identik dengan orang sakit Kalau kita makan nasi tim dikira kamu sakit gitu Emang kalau orang-orang yang punya sakit tertentu kan lemas sekali ya Orang yang punya penyakit jantung juga makan aja seset Jadi supaya mengurangi effort dia atau usaha dia untuk makan diberilah yang lembek tadi ya Betul Oke, nah selanjutnya nih dok Ini ada sayur-sayuran Ini ada wortel dan juga jagung muda ya Nah ini gimana nih dok untuk orang dengan sakit ma? Jadi boleh ya, intinya gini Meskipun dia sakit ma, kalau dia sakit ma kan bukan berarti tubuhnya tidak mampu menyerap Ya problemnya adalah dia setiap kali makan Kalau dalam porsi yang besar dia rasanya tidak nyaman Untuk perutnya yang sakit, yang kembung, yang sendawa banyak ya Rasanya begah, itu masalahnya Jadi untuk mengurangi masalah itu kita boleh memberikan porsi yang small Kecil-kecil tapi sering Jangan sekaligus diregang Makin dilakukan peregangan sekaligus makan Maka makin sakit, makin enggak karuan Nah pertanyaannya, makanannya apa aja sih? Intinya adalah makanan dengan gisi seimbang Tetap harus ada Jadi karbohidrat bisa diwakilkan dengan nasi Kalau mau bikin nasi putih monggo aja Mau bikin nasi tim juga boleh Cuman harus diingat Kalau bikin nasi tim sering sekali minyaknya banyak di atas Nah kita usahakan untuk jangan terlalu banyak minyak Pertanyaannya kenapa? Minyaknya enggak boleh terlalu banyak Minyak begitu kita konsumsi sampai di lambung Dia akan lama di situ Akibatnya pengosongan lambung menjadi lebih lambat Pengosongan lambung yang lebih lambat itu akan menimbulkan rasa yang kenyang berlama-lama Dan juga menimbulkan rasa begah buat mereka yang lagi ada iritasi di lambungnya Oleh karena itu kita minta untuk kurangi lemaknya Jadi kalau saya disuruh milih, mending nasi putih atau nasi seperti ini Pasti saya milihnya nasi putih Nah karena tadi ya lemak itu bikin lambungnya kerja terus Iya dia makanannya terus disana Jadi pengosongan lambungnya menjadi lebih lambat Ya itu masalahnya Kalau makan karbohidrat pastinya harus ada protein dong Nah protein yang tanpa ada manipulasi dengan lemak tinggi Ya paling gampang adalah telur direbus Ini juga gampang secara masaknya Saya juga kayaknya bisa nih masak telur direbus Nah tapi telur ini kan katanya kan orang kan kadang-kadang mungkin ada yang masak setengah matang Itu ada pengaruh nggak sih buat orang yang punya mah itu sakit lambung Harus diingat kalau masak telur yang boleh setengah matang adalah kuningnya Putih tidak boleh setengah matang Orang sering sekali salah ya putihnya juga kadang-kadang setengah matang Dicampurin apa itu ya madu apa segala macam ya Tidak seperti itu Jadi putih harus matang Kenapa putih yang setengah matang itu mengandung zat namanya afidin Zat afidin dalam tubuh kita bisa merusak metabolisme vitamin B Padahal untuk mendapatkan energi yang cukup kita butuh vitamin B Ya jadi makanya jangan setengah matang yang setengah matang hanya kuningnya aja Nah kadang-kadang kalau kuning ini kan karena memang ya orang takut kolesterol tinggi ya Kuningnya dibuang sayang banget padahal ya Kuningnya dibuang sama dia terus akhirnya makan putihnya aja Nah tapi secara umum gimana tuh maksudnya untuk orang sakit lambung kan Iya orang sakit lambung kuning telur boleh dikonsumsi Pertanyaannya kalau dia sakit lambung ditambah kolesterolnya tinggi Nah kuning telurnya boleh enggak oleh WHO masih diizinkan untuk mengkonsumsi kuning telur bagi mereka yang kolesterolnya tinggi Seminggu 2-3 kali Jadi kolesterol masih diizinkan kurang dari 200 mg per hari Ya meskipun dia kolesterolnya tinggi Nah dokter Vito pasti tahu lah dokter spesialis jantung Kirain cuma boleh liatin telurnya terus diciumin aja baunya ya Kuningnya ya masih bisa Ya masih bisa Baik ini yang lain lagi ada sayur ya kan sayur kan harusnya kan makanan paling sehat Nah tadi kalau mengenai tadi mengenai masalah lambung ini apakah semua sayur aman dikonsumsi termasuk sayur depan kita ini sekarang? Ya sayur yang di depan kita ini aman dikonsumsi Makanya kenapa di rumah sakit sayur-sayur seperti ini sering sekali keluar Ya dalam menu rumah sakit termasuk buncis salah satunya ya Nah sayur yang harus dihindari adalah sayur yang di dalam perut kita Begitu kita kunyah kan ada orang-orang tertentu yang kalau makan ubi orang suka bilang jadi flatulen Perutnya lebih kembung buang anginnya lebih banyak Nah artinya sayur-sayuran yang banyak membentuk gas Biasanya itu dari golongan umbi-umbian ya Contohnya ubi ya ubi cilembu yang dari Bandung warnanya apa itu ya Kemudian lobak Nah bentuk-bentuk sayuran yang seperti cauliflower kayak kembang-kembang brokoli, kembang kol, sayur nangka juga termasuk ya Jadi sayur-sayuran yang memproduksi banyak gas pada orang tertentu Tidak semua orang ya sangat individual Tapi secara umum maka kita hindarin Kalau dia lagi kondisi akut lagi sakit sebaiknya jangan dikasih dulu Nah tadi kan dokter Ida tadi juga sudah bilang ya Bahwa kalau misalkan lambung tadi itu teregang maka itulah muncul rasa nggak nyaman dan nggak enak Yang orang langsung berkonotasi oh ini lambung nih pasti nih lambung mah nih muncul gitu ya Betul sekali Nah kalau gitu ya tadi ya aman sebenarnya justru makanan rumah sakit itu memang kelihatannya begitu tapi memang aman makanya sering keluar makanya menu itu ya Nah ini perlu direview juga buat masyarakat nih Tadi apa aja yang nggak boleh jenis sayurannya tadi dok ada Yang kembang-kembang tadi Seperti brokoli Kembang kol Yang banyak bentuk gas Kemudian yang dari umbi-umbi Seperti lobak ya sayur lobak Kemudian ubi-ubian ya Tales Pada orang tertentu kan kadang Kalau makan tuh perutnya nggak enak langsung banyak gasnya Nah seperti itu ya Nah ini ada juga nih dok pertanyaan dari masyarakat Kalau ketan gimana tuh dok Katanya nggak boleh banget buat orang mah atau gangguan lambung Ya jawabannya itu bener sebetulnya ya Tapi tidak semua orang Karena makanya sekarang kita selalu mengenal yang namanya personalized nutrition Jadi nutrition diberikan secara individual Tapi secara umum memang kita selalu menghindari untuk pemberian si ketan Kenapa ketan itu begitu kita makan di dalam tubuh kita Dia membutuhkan enzim yang lebih banyak Kerja yang lebih capek untuk memecah dia akhirnya bisa diserap Nah kerja itulah yang kita hindarin Pastinya kalau kita bicara untuk kerja lebih capek untuk pemotongan rantai-rantainya Artinya semua enzim percenaan akan dikeluarkan kan disitu Dan kita tahu yang namanya gaster lambung dengan usus 12 jari 2 denim dan sebagainya Disana tempat pengeluaran dari enzimnya Makanya semuanya harus tetap semongku Semangka gimana semangka gimana? Semangka gimana? Jadi ingat ya Semangka gimana semangka? Semangka itu kan soalnya kan sekarang ya terus terang aja ya Semangka itu adalah buah yang cukup favorit bagi banyak orang ya Banyak airnya Udah gitu ya manis lagi ya Ya itu gimana ya? Semangka boleh diberikan dan semangka itu kayak likopen ya antioksidan Oh likopen nih favoritnya dokter Ida Kalau misalkan hidup sehat pasti tahu nih likopen ya Ya likopen itu antioksidan yang kekuatannya sampai 40 kali beta-karoten dan 10 kali vitamin E Jadi kekuatannya tinggi sekali boleh aja diberikan Tapi sering sekali kita gini Kalau makan semangka itu seringnya dijuice dikasih es Nah dijuice gitu jadi tinggal minumin airnya mungkin ya Nah sebaiknya kalau kita ada gangguan mah gak usah pakein esnya ya Tadi saya bilang supaya dia tidak kontraksi terlalu dingin Meskipun di dalam perut nanti sama suhunya dengan suhu tubuh kita gitu ya Jadi sebaiknya dimakan potongan aja kunyahnya lebih lama itu jauh lebih bermanfaat Oke nah ini terakhir nih dok Banyak juga Indonesia kan identik dengan makanan yang pedas paisi ya Itu gimana dok? Boleh enggak dan bagaimana tipsnya dok untuk makanan pedas ini sendiri? Kalau saya meresepkan pasien di rumah sakit dengan sakit lambung Saya selalu akan tulis makanan tidak merangsang Nah pasti bingung kan ya tidak merangsang apa gitu Maksudnya makanan-makanan atau bumbu-bumbu yang diberikan itu Tidak merangsang terjadinya pengeluaran asam lambung yang berlebihan Nah salah satu yang bisa ikut merangsang pengeluaran asam lambung dan enzim-enzim secara berlebihan adalah cabai Cabai, lada, kemudian asam cuka ya seperti-seperti itu sebaiknya dihindarin Jadi kalau kita menggunakan istilah tidak merangsang Nah bagian dapur sudah mengerti apa yang dimaksudkan Oke baik ini ingat ya Maka kalau makan yang sekarang orang banyak mungkin ya menjadi teman sehari-hari kalau bergadang tuh makan mungkin mie Apalagi mie instan ya Itu juga orang suka bilang kan wah ini bahaya buat lambung nih buat emah gitu ya Karena gini, kalau mie itu jaman dulu tuh jaman dulu loh ya Orang kalau bikin mie itu suka dikasih air abu tuh loh, pernah denger gak? Iya ya, jaman dulu banget Jadi mereka bikin mbak mie, bikin mie itu selalu dikasih air abu Supaya warnanya menjadi lebih kuning dan lebih garing mbak mienya tujuannya itu Dan ternyata air abu seperti ini, ini yang sering sekali membuat lambung kita menjadi tidak enak Karena isinya tuh asam sebetulnya Jadi kalau mie yang sekarang mereka buatnya kan gak seperti itu Mereka dari tepung dengan teknologi yang demikian canggihnya Tapi mereka tetap goreng ya Kemudian mereka apalagi dicuci seperti itu ya Dan itu kalau ditanya ke saya boleh gak? Sebetulnya boleh sebagai pengganti nasi ya Tapi ingat sering sekali kita makan mie instan itu Aksesorisnya banyak banget ya Kasihin cabai, kan ada cabainya Nah cabai itu gak boleh Jadi kalau saya sakit sekali, tapi saya kepengennya cuma mie instan itu Ya monggo aja dipakai sedikit dulu Cobain reaksinya gimana Kalau bagus go head, tapi kalau gak oke stop Jangan dirangsang-rangsang ya Kalau misalkan lambung kita supaya tidak mengakibatkan perut kita menjadi sakit ya Terima kasih dokter Ida Terima kasih banyak Kita bisa belajar sekarang bagaimana cara kita makan, makan juga aman Karena makanan itu bukan sekedar makan, tapi makan itu untuk kesehatan Ya bener banget Kita kembali lagi dengan informasi kesehatan lainnya Tetap bersama kami di Hidup Sehat Sub indo by broth3rmax